Salah satu pemilik ruko di Pluit, Boy Hendy mengaku, sudah mendapatkan izin dari PT. Jakarta Propertindo alias Jakpro, untuk meninggikan jalan di depan area rukonya. Pengakuan ini diungkapkan Hendy setelah bagian area rukonya yang berlokasi di RT 011 RW 03, Jalan Niaga, Blok Z4 Utara No. 20, Pluit, Jakarta Utara ini, dianggap mencaplok bahu jalan dan menutup saluran air dengan beton, lalu meraup keuntungan pribadi. Ya pasti minta izin. Kan dia yang punya lahan. Ya kalau dia Jakpro enggak suka, pasti bilang, ini kamu langgar. Ungkap Hendy saat ditemui pada Selasa, 23 Mei 2023. Jakpro ya sudah, enggak apa-apa, silakan. Ya habis, kalau kita melanggar, pasti ditegur. Oh iya, kamu enggak boleh begini, melanggar. Pemerintah juga harus, kamu enggak boleh naikkan, jangan sekarang diobok-obok kitanya sekarang, tuturnya lagi. Hendy berujar, permintaan izin yang dimintanya kepada Jakpro melalui sambungan telepon ini, terjadi setelah dia memutuskan untuk menyewa ruko pada 2002. Selama masa penyewaan sampai akhirnya membeli ruko pada 2021, Hendy mengaku tidak ada teguran, baik secara tertulis maupun lisan dari Jakpro. 2021 membeli sama Jakpro, karena kan sudah lama di sini. Statusnya HGB murni, kalau HGB HPL saya enggak akan beli, ucap Hendy. Kini, Hendy meminta pertanggung jawaban dari Jakpro, untuk menjelaskan secara lugas kepada publik, agar semuanya terang-benderang. Adapun Selasa, 23 Mei 2023, merupakan hari terakhir sejak Jumat, 19 Mei 2023, bagi pemilik ruko untuk membongkar mandiri area yang melanggar aturan. Jika tidak diindahkan, pemerintah kota Jakarta Utara melalui Satuan Polisi Pamung Praja Jakarta Utara, akan membongkar secara paksa area bangunan yang melanggar aturan. Setidaknya, sudah ada 4 ruko di Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, yang membongkar secara mandiri area yang melanggar IMB. Pembongkaran itu baru hanya sekadar dudukan genset, keramik, hingga tembok yang berdiri di atas area ruko yang melanggar. Sementara, ada 1 ruko di Blok Z8 Selatan nomor 1, yang sudah lebih dulu membongkar beton sebelum imbauan dari pemkot Jakarta Utara dikeluarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!